Waktu dulu, Dhani kan tidak ditahu, tapi kan orang semua tahu bagaimana saya memperkenalkan dia di RTRW Dan kau bicara di situ sebagai penasihat wali kota Kalau kau paksa Ibu Alia jadi Anu, jadi calon wali kota, bisa kakawin lagi Dhani Pumanto Pelupa Are you ready or right, brother, time is yours Puang Aco, Bapak Ilham Arief Sirajuddin Naga kerewa atau puang Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi Si runtuh si tau ya Mbo Si runtuh si, Alhamdulillah, udah nih lada ke puang Alhamdulillah Kerinduan-kerinduan yang tidak pernah terlupakan Amin, amin, amin Saya ingat pertama kali saya mengenal Ambo tampilan sama Indo di Pantun di UNM Di UNM, acara Orang Space Senima apa gitu ya, ya betul, betul Pertama kali, ada anak-anak muda begini, mahasiswa begini, luar biasa Alhamdulillah, ini yang perlu, Alhamdulillah Dan selalu saya cerita, puang, bahwa kenapa kemudian Ambo Indo dengan komunitas Pantunnya itu bersentuhan dengan pemerintahan Saya selalu bilang, itu dimulai dari Pemkot Makassar Alhamdulillah, yang wali kotanya ilham harus si rajin Alhamdulillah Selalu saya bilang Karena itu tadi saya bilang, luar biasa Anak-anak semuda, mahasiswa seperti ini Punya kreativitas Mau, mau dan Itu kan Pantun tidak muda loh Tidak muda Dengan spontan bisa Bisa melahirkan Untayan kata-kata dalam bentuk Pantun Spontan Jadi saya bilang, luar biasa Ini yang mesti jaga terus Begitu, sukses Makanya selalu saya pernah bilang gitu, Pak Ngeco, bawa kalau Makassar ini Bunga mawar dipenuhi kembang Coba dipetik lelaki maco Dulu Makassar sangat berkembang Karena yang pimpin itu Pak Ngeco Alhamdulillah Ini yang beginian ya, saya tidak bisa lupa ini Kalau begini spontan gitu loh Spontan, spontan Makanya selalu saya bilang bahwa, aduh kapan saya bisa undang Pak Ngeco Makanya saya monitor itu di Instagram, tak? Kapan belum tidak sibuk? Ah, ada momen ulang tahun Sekali lagi saya ucapkan disini Selamat ulang tahun Pak Ngeco Alhamdulillah Yang ke-55 tahun Alhamdulillah Masih sehat? Alhamdulillah Akikat ulang tahun Saya selalu bilang Saya bilang sama orang Orang kita menyanyi Kalau Sepanjang umurnya Tapi saya selalu bilang Ternyata Ulang tahun itu Tidak umur bertambah Umur berkurang Berkurang Cuman kita tidak tahu Akikatnya Manusia itu Umurnya tidak pernah bertambah Berkurang Allah sudah tetapkan dia Cuman kita tidak tahu Batasan berapa kita ditetapkan Betul Jadi doanya selalu Ya Allah Mudah-mudahan sisa umur saya Akan bermampaan Bagi diri saya Keluarga saya Dan masyarakat Seperti itu doa sisa Baik Pak Ngaco Semua orang yang duduk Di hadapan saya nih Pak Ngaco Di podcast saya ini Semuanya wajib Saya rapid test Ini kan nanya normal Pakaian? Pakai suntik? Tidak Oh tidak Oh saya kira pakai suntik Ini kan rapid Artinya cepat Tes pertanyaan Jadi rapid test adalah Pertanyaan cepat Jadi saya akan memberikan Lima pertanyaan sederhana Kepada Pak Ngaco Yang kira-kira ini Menjadi landasan dasar kita Untuk kita diskusikan Berapa menit ke depan Oke Karena banyak sekalian Selalu sebut nama hati Ini Pak Ngaco Jadi saya perlu tanya lagi Baik Bapak Ilham Arief Sirajuddin Lebih suka naik motor Atau makan ikan bakar? Naik motor Asih Setelah DCI Toko masyarakat Atau toko politik? Masyarakat Toko masyarakat Karena bukan toko politik Baca Tidak berpartai lagi Lebih banyak Memempaatnya Kalau di tengah-tengah masyarakat Karena Pasti pada akhirnya Toko masyarakat Dibutuhkan dalam konteks politik Oke Baik Membangun Makassar Atau membangun Sulawesi Selatan? Membangun Makassar Itu masa lalu Oke Tapi perjalanan hidup Tidak ada yang bisa tahu Besok ya di apa Kita tidak tahu Tapi yang pasti Kenangan yang ada Dalam memori saya Adalah membangun Makassar Seperti apa yang Kemudian Menjadi cerita hari ini Oke Siap Real Madrid atau Barcelona? Barta Barta Walaupun kemarin 82 Tapi itu Biasa Dinamika Dinamika di olahraga Seperti itu Timbul tenggelam PSM juga begitu Kadang-kadang Di atas kadang-kadang Menang kalah ya Oke Bang Terakhir Bang Komitmen atau konsisten Konsisten Termasuk dengan janji Ucapan Konsisten Konsisten Saya selalu bilang Seperti itu Karena Kalau komitmen Suatu saat Kepentingan sesaat Tapi kalau konsisten Itu jangka panjang Karena Kita terlahir Bukan untuk Kepentingan hari ini Iya Saya selalu bilang Sama anak-anak saya Keluarga saya Teman-teman saya Tanpa teman kita Bukan siapa-siapa Kau berbuat baik Belum tentu Orang menilai baik Konsisten Saja berbuat baik Iya Pada akhirnya Kita ketemu Di akhirat Kalau orang menganggap Kau tidak baik Urusan ya Tapi kita berbuat baik Urusannya nanti Allah kalau dia Menganggap kita Luar biasa Tanpa teman kita Bukan siapa-siapa Itu adalah sebuah Jargon atau tagline Yang selalu saya dengar Dan memang sangat melekat Sama Uang Acok Seperti saya sebut saja Misalnya Deng Ical Itu adalah sahabat Bisa mungkin juga Sebagai adek Iya betul Bahwa blueprintnya Pak Ilham Arif Serajudin Itu ada di Deng Ical Iya betul Alhamdulillah Benarkah seperti itu Tidak juga Deng Ical punya Karakter sendiri Karakter sendiri Saya tidak Tidak boleh Tetapi kemudian Ada orang mengatakan Bahwa Paling tidak Karakter Ias itu Ada sedikit melekat Dipada Ical Alhamdulillah Apa itu contohnya Ya Dia lebih Pemilihan Yang sekarang Tagline-nya Sombere Sombere Dia lebih bisa menyampa Semua orang Karena saya juga begitu Prinsip saya selalu Ambo Berbuat saja Berbuat Berbuat Giliran orang Mau menganggap Kita tidak Dibalas dengan Kejahatan Dibalas dengan Sebuah nilai Tidak berharga Tidak ada masalah Tidak ada masalah Kan pada akhirnya Kita pada satu saat nanti Kita akan bertemu Pada satu titik Dimana kita Dikumpulkan Semua orang disitu Yang mana Akan ditimbang Kita disitu Kita sudah Berbuat baik Kira-kira Kalau di dunia Kenapa Ambo ada disitu Tidak pernah di jahat Sama saya Kok di protes Karena kemudian Pak Co Kita tahu Bagaimana Kemudian Pak Co Sangat melekat Namanya di kota Makassar Bahkan pernah saya dengar Dalam sebuah Webinar Atau seminar Bahwa Orang masih merindukan Masa-masa Ketika Pak Ilham Itu memimpin Kota Makassar Saya kurang tahu Apa sih sebenarnya Yang orang rindukan Karena waktu itu kan Saya kuliah di Makassar Itu pun Saya kan dari Kolaka Saya orang bone Tapi Orang tua di Kolaka Merantau Saya kuliah di UNAS Itu 2008 Kan Pak Ilham Sudah jadi wali Kota disitu Jadi saya tidak Mengikuti awal Proses bagaimana Kemudian Pak Ilham Dari 2000 Berapa Pak Ilham Dari 2004 Dari 2004 Artinya sudah masuk Demokrasi Sistem demokrasi Disitu Akhirnya saya bilang Apa sih sebenarnya Dan ini saya mau tanya Langsung ini Pak Kenapa sampai ada Suara-suara masyarakat Seperti itu Apa sih Apa sih yang Pak Ilham Bangun gitu Jadi begini Ada dua orang bertanya Sama saya Ketika saya keluar Dari pesantren kehidupan Berapa tahun itu Pesantrennya Saya empat tahun Kurang lebih empat tahun Dan Alhamdulillah Kumlaut lulusnya Alhamdulillah Saya keluar dari pesantren kehidupan Mestinya jam 12 malam Saya minta Kepada Kalapas Mohon izin Pak Kalau Saya sudah niat Saya keluar dari sini Saya harus ke masjid Ketika saya juga masuk Pertiap kali saya di hari Jumat Diperiksa KPK Sebelum saya ke KPK Saya singgah sholat duha Di masjid Senayan Saya singgah sholat duha disitu Terus saya Ke KPK diperiksa Kemudian siangnya Langsung ditahan Kemudian Empat tahun berjalan Tepatnya 10 Juli 10 Juli Saya keluar Jam mesinnya Jam 12 Malam Kosong-kosong Saya minta waktu Ditunda menjadi jam 3 Supaya Saya keluar Langsung ke masjid Jam 3 subuh Iya jam 3 subuh Makanya buku saya Dari masjid ke masjid Gitu loh Saya masuk dari Berangkat dari masjid Keluar dari masjid Terus Ternyata Yang menyambut saya di luar Kurang lebih ada 5 ribu orang Saya tidak tahu Begitu banyak Terpanggil Terus Kapalas bilang Diantarlah Jam 3 diantar saya Terus di Masjid Terapung Masjid Terapung Saya ke masjid Terapung Sampai masjid Terapung Salat subuh Selai Ada seremoni-seremoni sedikit Iya Dan lapas Mencari talam Dan saya 32 tahun Bekerja di lapas Mulai dari Aceh Sampai Mahasar Rasanya belum pernah ada Narafidana keluar Disambut seperti ini Bapak bikin apa Selama 10 tahun Jadi wali kota Nah itu Itu pertanyaan yang pertama Yang kedua Ada namanya Mas Didit Salah satu penulis buku saya Ilham Berkah Buat Acok Itu Buku saya Dia juga bertanya Begitu Satu bulan setengah Dia di Makassar Mengambil sampel Wawancara orang Saya lepas Saya tidak menunjuk Siapa-siapa Saya yang toko ini Apa dan lain Silahkan kau pilih Siapa yang kau tanya Satu bulan setengah Kira-kira 60 orang Dia wawancara Dengan harapan Dia ketemu Pada satu orang Warga Makassar Yang dia wawancara itu Ada yang persepsi negatif Satu bulan setengah Dia keliling Makassar Ternyata dia tidak Temu Dia tidak ketemu Pertanyaannya sama Tadi Apa yang Bapak bikin 10 tahun Saya pikir Apa yang saya bikin 10 tahun jadi wali kota Apa yang bikin Pak Ilham ini Saya bikin apa Saya pasti bikin Pantai Lasari Apangan karabos Itu saya bikin Tapi kemudian Saya merenung Apa yang saya bikin Akhirnya saya dapatkan Bahwa ternyata 10 tahun saya menjadi wali kota Kadang-kadang saya tidak pernah merasa Jadi wali kota Ketika saya berinteraksi Dengan masyarakat Ya biasa Saya jalan Tiba-tiba lapar Sehingga ke di magam Di mana Warung kaki lima Oh ada yang kaki lima Tiba-tiba tinggal di warung kopi Yang banyak tukang beca Sehingga ke minum kopi Itu karakter asli itu Pung Asli Tidak didesain Tidak didesain Bukan gimmick Bukan Tidak ada Saya biasa Biasa langsung Terus Makan Di warung kopi Coto Kan kalau corot di pinggir jalan Kita Paling 20 kursi Iya betul Kalau kita bayarkan semua Paling 2 juta Betul Makan coto Standarnya berapa 2 coto Empat ketupak Ya Paling 100 ribu Itu standarnya Orang makan coto Itu standar 2 coto Empat ketupak Tidak bisa Mbak Lala itu namanya Kelaparan Seperti itu Kita bayarkan Bayarkan Cerita Tentang bayar makan coto ini Ibu Ibu Pemilu kemarin Ibu Alia 2018 Pemilu legislatif 2018 Timnya jalan Door to door Salah satu pertanyaan Dan berapa banyak pertanyaan Ditanya Pasti saya pilih Ibu Alia ini Istrinya Pak Ilham Kenapa kita pilih Karena dia baik Pak Ilham itu orang baik Pernah Bayarkan makan coto Saya dalam pesantin Ambo Berarti peristiwa makan coto itu Bukan kemarin Bukan setahun Berarti peristiwanya 5-6 tahun yang lalu Memori masih terikat Biasa saya makan Miceng Orang makan saya bayarkan juga Miceng satu piring 15 ribu Penuh itu miceng 50 orang Paling 1 juta seteng Yang saya bayar Ya Wali kota Masa 1 juta seteng Yang berat Tidak berat Ini aku sukakan sama Pak Coba begini Tidak berat Tidak berat Tidak berat Kalau Ambo 1 juta seteng Batalak 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 Itu Anak-anak Anak-anak Seperti itu Itulah Oke I get your point Yang kedua Saya tidak tiap hari Tidak tiap hari Makan coto Tidak tiap hari Makan mie Itu yang saya lakukan Ya orang makan mie Eh Pak Kita bayarkan minggu lalu Tanu aku Tante aku Dia cerita Maka misi itu Pak Wali Bayarkan 15 ribu Jadi bahan cerita Ternyata Pemerintahan Cuman dua Saya menerjemahkan Dan saya sempat Berdiskusi sama Prof. Muhammad itu DKPP Terus dia ceritakan Saya bilang Prof. Ternyata Pemerintahan Filosofi pemerintahan Sederhana Cuman dua Yang pertama Jaga hatinya Perbaiki Bawa Bawa Perbaiki hatinya Masyarakat Jaga hatinya Masyarakat Oke Ya Bawa hatinya Masyarakat Menjadi senang Bahagia Sehingga apapun Kau minta Pastinya Yang kedua Jaga perutnya Masyarakat Kalau Kau jaga perutnya Masyarakat Artinya Tidak susah Tidak susah Makan Dan lain sebagainya Selesai Masalah Hati dan perut Masyarakat Jadi Perut dan di atas perut Di bawah perut Urusan masing-masing Urusan masing-masing Tidak disensor ini Tidak disensor ini Ini Kusukakan Yang wajib Buang Gini Buang Kemudian Kemarin Saya undang Beberapa Calon wali kota Yang akan berkontestasi Kita ngobrol politik Kemudian Saya kira Kemarin Banyak saya tanyakan Termasuk kepada Pak None Pak Dhani Deng Ical Dan juga Pak Api Tapi yang menarik itu Yang dari Pak Dhani Saya bilang Yang kemudian Beliau berapa kali Sampaikan bahwa Saya terpilih Jadi wali kota Bukan karena Pak Ilham Walaupun memang Saya kira memang Ya murni Disitu kan Pak Dhani Pemantau Artinya karena Ketika ketanya Awalnya Dari dukung Karena Survei kita Dari 2 4 Sampai kemudian 13 13 ke 2 1 Baru Pak Ilham Masuk Mempercepat kemanangan Awalnya Beliau bilang juga Bahwa Awalnya kita mau independen Pak Ilham aja Untuk masuk partai Sekarang kemudian Seorang Sepasang sahabat Itu Yang Waktu itu Beliau cerita Pak Dhani Cerita ke saya Bahwa Itu Pak Amiruddin Mau lah Kalau tidak salah Dia sebut Zaman beliau Walaui kota Yang menjadi Kesayangannya itu Pak Ilham Pak Pak Dhani Dan juga Pak Zulkarnain Arif Kalau tidak salah Dia sebut nama itu Boleh dong Sedikit cerita berbagi Ini walaupun Kita berbicara Fast time dulu Tapi boleh saya Konfirmasi ke Pak Aco Kalau saya Kalau saya Saya kan akhirnya Pada penilaiannya Kembali kepada masyarakat Oh betul Terserah Saya selalu bilang Pak Dhani mau bilang apapun Pada faktanya Masyarakat yang punya penilaian Saya tidak perlu pengakuan Saya tidak perlu pengakuan Tapi yang pasti Proses perjalanan Politik Kan orang bertanya Sama saya Ambo Apakah alasan Tak kasih Pak Dhani Dulu yang jadikan Sebenarnya memang Dengical Didorong Kenapa bukan Dengical Semua Dari jaringan saya itu Lebih cenderung Karena lebih Tapi kan kita Sebagai seorang politisi Dan sebagai seorang Pemimpin Yang selalu kita harapkan Adalah Sustainable Dalam konteks Instasi pembangunan Oh I see Bahwa Apa yang kita lakukan Ini berkelanjutan Di 10 tahun itu Iya Oke Saya sudah membuat Pantai Losari Saya sudah membuat Karabosi Saya sudah membuat Banyak program-program Saya masuk dari APBD saya 65 miliar Kemudian saya tinggalkan Bisa di cek Tahun 2004 Berapa masuk PAD kita 65 miliar Saya keluar Tahun 2004 Berapa Rencanaan Orientasi kita Untuk pencapaian 950 miliar Dalam kurun 10 tahun Rata-rata Pertumbuhan Pertumbuhan Investasi Di kota Makassar Setiap tahun Tidak kurang dari 4-5 triliun Dalam setiap tahun Dan Pertumbuhan ekonomi Kita luar biasa Bahkan di Pengujung Masa periode saya 2013 Pak SBE Menyampaikan Dalam konteks PIDATO Bisa dibuka Di Google PIDATO Kenegaran SB 16 Agustus 2013 Dia mengatakan Makassar luar biasa Pertumbuhan ekonomi Di atas Tiongkok Mencapai 11% Itu diapresiasi oleh Pemerintah pusat Dan itu Menjadi dokumen Negara Dan itu Waktu itu Kita dalam konteks Saya Saya pikir Pak Dani lah orang Karena waktu saya Kampanyekan selalu begitu Pilih makanya ini Wali kota Karena 50% Otakku ini Ada otaknya Pak Dani Di otaknya Pak Dani Supaya berlanjut Ini Begitu loh Begitu Konsultan Kan dia 10 tahun Saya Minta dia bersama-sama saya Saya Kalau Kemana-mana Saya selalu aja itu Pak Dani Karena saya suka Ada teman diskusi saya Dalam konteks pembangunan Keluar negeri Kemana Ikut kok Dani Ikut di luar Sahabat betul Ya sahabat lah 17 tahun Saya berteman sama Beliau 17 tahun Alhamdulillah Sehingga ketika Memimpin kota Makassar Itulah Teman diskusi Ya teman diskusi Karena Saya kan Pengen sesuatu Saya dari awal Waktu Menjadi wali kota Dalam usia 38 tahun Kan orang banyak ragukan Dan salah satu ragukan Tanya Pak Prof Idrus Prof Idrus Paturusi Paturusi Itu rektor UNA Begitu saya terpilih Di DPR Dalam hati Anak-anak yang pimpin Artinya Saya harus membuktikan Bahwa Tantangan sebagai orang muda Ketika saya gagal Maka tidak akan pernah Ada kesempatan Orang muda Tidak bisa Orang muda Tidak bisa Tanya Itu Pak Aco Bukenya Tidak berhasil Alhamdulillah Itu yang Pak Aco Itu yang Termotivisasi saya Saya harus jaga Betul Saya jaga Alhamdulillah Cukup berhasil Jadi Kalau Pak Dhani Memakui Saya Kira Orang juga Tahu semua Orang tahu semua Seperti apa Yang saya sudah berikan Kontribusi Dari 1,2 persen Dari 1,2 Dalam politik Tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Semuanya by process By process Dan itu tidak Tidak mudah Itu panjang Tidak Tidak seperti itu Sama sekarang Kalau dia incal sekarang Popularitasnya Sama dengan Dhani Karena dia punya waktu 5 tahun berkampanye 5 tahun kemarin Dia menjabat Dan itu masa kampanye Masa Anggaplah itu Masa kampanye Masa kampanye Dan Dan sekarang Waktu dulu Dhani kan tidak dikenal Tidak Ya Ditahu Saya Tidak ada Tapi kan orang semua tahu Bagaimana saya memperkenalkan Dia di RTRW Dan kau bicara disitu Sebagai penasihat wali kota Di depan RTRW Bicarlah Dan 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 semua orang Membalikkan kepada saya Kan gara-gara Bapak Gini-gini Ceritanya ini Tapi saya bilang Ya sudah Mau media apa Lalu Yang hal seperti itu Tapi yang jelas Niat tulis Seseorang Berbuat baik Kemudian orang itu Tidak menganggap Urusannya Nanti saya bilang tadi Oke Satu saat kita ketemu Pada satu titik Yang kemana kita dipertemukan Bahwa Eh Yang ikal yang kemudian Yang ikal Yang ikal yang kemudian Yang saya anggap Yang saya anggap kemarin Bersama-sama Dani Tetapi ternyata Pak Dani tidak mampu Memberi sesuatu Saya tanya Kip Ambo Ya Tunjukkan dulu 5 tahun Apa yang dibikin Secara fisik Kalau saya kutip Pembicaraan Saya mengkutip Apa yang boleh Sampaikan Ya memang tidak ada Saya bangun Saya bilang Pak Dani cuma bangun Lorong Saya bilang Apa Dicecet Apa segala macam Itu bukan persoalan Cet-cetnya Tapi kan Kalu Kita menjadi seorang Pemimpin daerah Ketika kita Pertama kampanye Kan ada pesan Ada janji Saya kemarin Baru tadi malam Saya di Manggala Pertanyaannya Pak Ini calon tak Tidak sama Jain dulu Dulu calon tak disini Bagus sekali Dia mau bikin Kanki ini Balan tonjong Menjadi pusat Kegiatan Aktivitas Apa semua Alhamdulillah Sampai sekarang Saya bilang Kasusatong itu Kalau kita tanya Kayak begitu Tidak ada alat ukur Ukur bahwa ini orang Bisa berhasil Tetapi paling tidak Tidak mau mengulangi Kesalahan yang Kedua Mudah-mudahan Ini orang yang Lebih paham Tentang karakter Ya Sehingga Janji-janjinya Tidak mulut-mulut Saya bendenin Jangan mau bikin Janji mulut-mulut ini Karena suasana COVID ini Kondisi ekonomi juga Tidak bisa Betul-betul Bayangkan kita Dua tahun Dua tahun Belum tahu Pemerintiman PAD saja Di Makassar ini Terjun bebas Terjun bebas Kita kehilangan 5-6 miliar Setiap hari Hotel tutup Restoran tutup Tiga bulan kemarin Ancur-ancur Kasian Artinya Dalam kondisi seperti ini Berharap sesuatu Yang besar Makanya Tidak akan mungkin bisa Makanya saya bilang Ya mau kau juga Muluk-muluk Ya Bikin program yang sederhana Kemudian jangan membuat Beban masyarakat Betul Contoh saya bilang Kasih ilang Meku itu Resuruh Isi sampah Kenapa? Karena kan Kalau banyak Isi sampah Tidak usah Masyarakat Buah sampah saja Di situ Yang bikin bersih Pasti dikasih bersih Sama pemerintah Apa yang suruh Bayar masyarakat? Kalau pajak Memang Memang Memangkah membangun Sebuah kota Atau membangun daerah Memangkah harus selalu Ukurannya fisik Apanya? Ukuran orang Bawa Apakah ukurannya hanya fisik? Banyak Banyak indikator-indikator Tapi kenapa selalu itu Menjadi serangan? Tidak Karena itu akan menjadi Saya bilang dalam konteks politik Saya pelajari Ini selalu saya Saya pengalaman Oke oke Antara kekuatan mata Dengan telinga Lebih kuat mata Dalam konteks politik Artinya Saya dapat ilmu baru Yang kau pilih itu Pak Iyas Karena koruptor Tapi faktanya Dia membuat Bangun Saya bisa menang Tujuh Dulu waktu saya Pernah dari kedua Yang kau pilih Pak Iyas Dia jual itu Lapangan Karabosi Iya betul Artinya saya bisa dapat 70% Contoh terakhir Yang saya bilang Akhirnya saya berkesimpulan Bahwa Kekuatan mata Lebih besar daripada telinga Itu Ibu Ayrin Tangsel Tanggerang Selatan Ibu Ayrin Itu dibombardi Dengan isu koruptor Satu keluarga Betul betul Dinasti Iya dinasti dan lain sebagainya Tapi faktanya Dia lihat masyarakat Ada 72% Dia menang Dalam pilkada Itu saya berkesimpulan Ternyata Bisikan di telinga Dengan Dengan Fakta melihat hasil Secara simulik Itu tadi Secara physically Kalau Anda Saya menjadi kebanggaan Orang tidak bisa Tidak akan pernah Melupakan yang namanya Pak Aco Jadi wali kota Makassar Begitu dia lewat Pantai Losari Ambok lewat Pantai Losari Nanti ketika berusia Kakek-kakek Kalau kita tampil Itu orang tua Jadi ambok betulan Datang kipas Oh ini dulu Waktu wali kota Pak Tompo 13 tahun Menjabat menjadi wali kota Membangun yang namanya Tanggul Tanggul Untuk menjaga banjir Dulu tidak ada namanya Seiring dengan waktu Orang mengenal Bahwa Makassar terindar banjir Dari sungai Jek Demberang Karena ada tanggul Yang dibangun Pak Tompo Jadilah itu namanya Tanggul Pak Tompo Makanya Pak Jek bilang Aco seandainya Pantai Losari Lapangan Karwusi Belum ada namanya Satu saat itu Dia akan nyamanya Jadi Pantai Aco Atau lapangan Aco Kira-kira Terlanjur Kan tidak pernah itu Tanggul Pak Tompo Dibuat kompleks Pak Tompo Waktu habis kebakaran Didesain Karena tidak ada namanya Tidak ada namanya Dipimpin oleh zaman ini Jamannya Pak Jadi orang Orang akan mengenal itu Bahwa Oh Ini Pantai Losari Jamannya Pak Ias Ini Lapangan rumah Sebanyak Jamannya Pak Aco Baik Pak Aco Ini kan sekarang Kontestasi Pemilihan Wali kota Kita bicara Konteksnya disitu Ini kan Pak Aco Sudah terang-terangan Mendukung Deng Ical Yang notabene Bukan keluarga Kan kaya-kaya Seperti itu Orang yang tangkapnya Karena bukan Ibu Alia saja Dan ini Ibu Alia Secara kepertayan Cukup sekali Iya Dan sekarang Partainya beliau ini Yang pernah Pak Aco pimpin juga Di Sulawesi Selatan Itu di Pak Api Di sebelah Ini seperti apa Jadi Begini Saya perlu Pemahaman Penjelasan langsung Dalam politik Tidak semata-mata Pendekatannya Pemilikan Elektifitas Oke Kalau Kalau Ibu Alia Kan sudah terbukti Iya Ya Suaminya di Dalam pesantren Iya Ya Suaminya dalam pesantren Iya Bisa terpilih Betul Ada orang yang menjabat Tidak terpilih Betul Saya paham Maksud Anda Pak Aco Tapi Saya bilang begini Saya yang paling tahu Istri saya Semua orang bilang Kenapa bukan Ibu Kita kasih maju Tapi saya tahu Saya pernah 10 tahun Jadi wali kota Beban yang kita pikus Sebagai wali kota Itu bukan beban ringan Beban yang berat Sementara Saya tahu ukuran Kualitas kesehatan Istri saya Beban ini Pasti dia tidak sanggup Kecuali kalau Dia menjadi wali kota Yang mau menikmati Fasilitas Tidak berpikir Untuk kepentingan orang banyak Kecuali itu Kecuali itu Bisa Bisa Tapi ini kan bukan Karena beratnya Bayangkan Kalau dia mau Mengikuti gaya saya Saya menerima tamu Tamu resmi Sampai jam 10 malam Saya terima jaringan Sampai jam 12 Jam 1 malam Saya bangun Salat tahajub Jam 3 Jam 4 Tidur setengah jam Salat subuh Itu setiap hari Setiap hari Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Tidak ada jabatan Sama sekali Tidak ada Tidak ada posisi partai Tidak ada 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 Gayanya masih seperti itu Naik sepeda dari lorong ke lorong Naik motor masih Naik motor Nikmatnya disitu Nikmatnya disitu Jadi tidak ada Saya tidur Dia bilang Dia bilang ini mas Covid Pakai master Cuci tangan Jaga jarak Tidur yang cukup 7 jam Nah 4 jam saja Aku tidur ini Rijal susah sekali 4 jam Tidur Susah Benar Tidur jam 12 Jam 11 Jam 12 Otomatis bangun Jam 2 Jam 3 Karena itu Salat Jadi itu Runtinata seperti itu Jadi Saya bilang Tidak bisa Disuruh tidur Sakit jadi Pak laku Kupasa tidur 4-5 jam Seperti itu Jadi seperti itu Kemudian jawabannya Pak Bahwa Oh ternyata faktor itu Tadi kemudian Yang kita tahu Jadi Orang Buat dari elektifitasnya Terus terang saja Yang pertama Memang Dhani Yang kemarin Terus Ical Kemudian Ibu Alia Ibu Cicu Kemudian Api apa Bisa penerimaan Cuma saya bilang Kalau Saya sambil bercanda Kalau kau paksa Ibu Alia Jadi Anu Jadi Apa Calon Wali Kota Bisa kawin lagi Itu Maksudnya begini Kasian istriku Dia akan pendek umurnya Ketika menjabat Calon Wali Kota Betul Kenapa Pasti dia akan dapat Serangan penyakit Beban berat Kalau mau pikul itu Beda dengan DPR DPR dalam konsensiasi Yang berjalan Tidak fokus Dia tidak berhadapan Langsung dengan masyarakat Beda Kalau kita jadi Wali Kota Eksekutif ini Pemimpin daerah Tiap hari itu Bayangkan Siswa Masih swap CPNS Datang itu Pak Bantu Adakah Saya tidak bisa Bantu Kita pikul Akan Jadi biasa Itu Seabr-abr Ini Nomor tes Seabr-abr Saya sudah bilang Dari awal Saya coba Saya panggil Mari kita bacakan Surah Al-Fatih Mudah-mudahan Lolo sini Tidak salah Dua-tiga orang Dapat Pak Wali Terima kasih banyak Luluskan aku Padahal tidak kurus Jadi sama sekali Tidak ada Nepotisme Tidak ada Itulah saya bilang Kalau ditanya orang Keluarga Yang kedua Ada anak saya Anak saya juga Belum Belum saatnya Saya tahu momentumnya Seperti apa Yang harus saya persiapkan Sebuah Generasi Untuk Keluarga saya Yang kedua Biarkanlah ini Saya pikir Saya harus berhadapan Dalam konsentrasi Politik yang ini Yang saya tidak mau Gagal untuk Kedua kalinya Mempersiapkan orang Dan itu juga akhirnya Alhamdulillah Publik menerima Dan kebetulan Deng Incar Cukup Cukup bisa Menjadi Figur Pemimpin yang Betul-betul Paling tidak Mendekatilah Ada 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 ciri Kedekatan Saya mau tanya Kini Pak Ilham Sebenarnya Apalagi Pak Ilham Ini mau Meraih Setelah kemudian Keluar dari pesantren Apalagi mimpinya What's your dream Pohang Aco Untuk kemudian Kedepan Adakah keinginan Kembali terjun Dalam dunia politik Dalam hal ini Yang saya masuk Adalah kontestasi Pilkada Walaupun mungkin Secara aturan Mungkin Kalau mantan Narapidana Sudah tidak bisa Apakah memang Hanya menjadi Kingmaker Menjadi orang yang Mendorong Apakah yang seperti itu Karena kalau saya tanya Tadi toko masyarakat Atau toko politik Ya toko masyarakat Berarti saya bisa simpulkan Bahwa tidak akan Perlalu kita temukan Pak Aco Di panggung politik Cukup menjadi Kingmaker saja Saya bilang Dalam konsertasi politik Di Makassar Ternyata Fakta menunjukkan Bahwa Masih ada orang yang Menunggu pesannya Pesan politiknya Dari saya Oh begitu Sebagai toko masyarakat Seperti itu Itu survei menunjukkan Ada empat Pak Jeka Pak Sarul Pak Nurni Pak Iyas Dan berapa Berapa Tapi Tunggu pesan Tunggu kode Sama itu Sama yang bilang Kenapakah ada foto Itu di Pak Nair Dilan Saya bilang Bukan mauku itu Sama dulu Waktu Dhani Ical itu Ada fotoku disitu Tapi itu bukan maunya Bukan maunya Pak Iyas Maunya konsultan Kenapa pasang fotonya Karena Pak Ilham Masih punya Jaringan Masih banyak Warga masyarakat Kota Makassar Yang saya menunggu Arah politiknya Seperti apa Seperti itu Kalau saya Peribadi Rijal Dalam konteks Dalam perjalanan politik Selalu saya katakan Bahwa Tidak pernah Bayi di Sain Dia mengalir ibarat air Dimana dia bertumpu Dia berhenti Dia akan berhenti Jadi Tidak pernah Kalau sekarang ini Kebetulan saja Kalau Wali kota ini Memang pesan orang Terlalu banyak Terhadap saya Karena itu tadi Apa yang saya harapkan Dari Pak Dhani Jauh dari harapan itu Sehingga Orang Meminta Saya harus Mempertanggungjawabkan Saya harus Mempertanggungjawabkan Dan saya harus Mempersiapkan Dan insya Allah Akan ada jawabannya Tanggal sembilan Kalau memang Masyarakat nanti Pada airnya memilih Pak Dhani Ya itulah pilihannya Tapi yang pasti Yang pasti Yang saya katakan tadi Kenapa saya harus Merubah pilihan Karena Apa yang menjadi Yang di politik Delapan arah Masa depan Makassar Yang diharapkan Satu pun Tidak ada ter Tidak ada ter Realisasi Anda bisa Pastikan Saya pastikan Karena itu tadi Anak lorong Membangun lorong Saya pada secara simbolik Banyak sekali Yang harus dibangun Dimana itu Yang Dilorong-lorong Identitas Ada Apa Cabai Dan lain sebagainya Tapi ya Pada airnya Masyarakat lain menilai Tapi kan Penghargaan Banyak Apanya Kalau penghargaan Apresiasi Purnasamia Karya Purnanugraha Itu pun Saya Saya 168 Penghargaan Tidak pernah Dibanggar Dan saya Penghargaan yang Tertinggi di Republik Ini adalah Bintang Mahaputra Dan Anda Sudah pernah Saya sudah dapat Bintang Mahaputra Kelebihannya itu Bintang Mahaputra Pak Riza Pak Bok Dapat sim Di TMP Tapi kalau kita Mau pakai dulu Saya kasih Bintang tertinggi Itu adalah Dara Republik Ini Penghargaan negara Terhadap Warga Dan Pejabat Adalah Bintang Mahaputra Bintang Mahaputra Itulah Itulah Bintang Mahaputra Yang menjadikan SIM Untuk kita bisa Dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Jadi saya selalu Bercanda Itu salah satu Kelebihan ini Tapi kalau ada Yang mau pakai dulu Silahkan Nggak apa-apa Saya belakang Pak Ngeco Ini bagian-bagian Terakhir Kemudian Nanti kan Menarik sekali 9 Desember Kita Pilih Wali Dengan Suasanya Yang berbeda Karena ada Pandemi COVID-19 Dan calon Saya kira Memang Ya 4 Calon Walaupun Saya kira Lebih berat 2014 Karena 10 calon Dan itu bisa menang Dalam satu putaran Itu menurut saya Sangat-sangat Luar biasa Itulah orang Itulah orang Memberi apresiasi Kepada kita Waktu itu Dengan 10 calon 10 calon Saya juga Waktu periode kedua 7 kan Tidak pernah saya Waktu Periode kedua Saya 7 pasang Saya masih menang 70% Yang bersama Pak Supomo Ya Waktu bersama Pak Supomo Lawannya ada Idris Ada Adil Banyak Saya masih bisa 70% Terus Yang 10 kemarin 10 pasang Masih bisa menang Satu putaran Dengan 32% Yang ke-30 Sesuai target Dan sekarang Hanya 4 pasang Mungkin menurut Anda Sangat mudah Pak Indah ton juga Beda juga Sama Kesulitan dalam politik Itu sama Sama ya Sama Ya Mau banyak Mau sedikit Sama Pada akhirnya Karena Cuman yang Saya tadi Yang kali ini Memang Betul-betul Kita diperhadapkan Pada strategi Ya Kepiawayan Dalam mengelola Ya Isu-isu Dan pendekatan Karena tidak ada Kondisi pandemik ini Bayangkan Mau keluar saja Kita batasi orang Kandidat Dibatasi Yang kelebih dari Sekian orang Kalau ingin bertemu Tidak ada kampanye terbuka Tidak ada Tidak ada virtual semua Sekarang Kalau kita lihat Medsus Muncul semua Justru disitu Saya Saya selalu bilang itu Saya senang sekali itu Kalau Menjalan pilkada Kenapa Muncul semua Kreativitas Anak muda Dan lain sebagainya Banyak orang pintar Banyak sekali orang pintar Aduh Macam-macam Seru Seru Tapi itu tadi Artinya Konten-konten Yang Yang hebat-hebat Pada muncul semua Betul-betul Siap Pak Cok Pak Cok Last but not least Saya akan menyebutkan Beberapa nama Saya akan sebutkan Ke beberapa nama Saya yakin sekali Nama ini sangat kita kenal Beberapa nama ini Tetapi saya Ketika saya sebutkan Namanya Saya minta Pak Cok Untuk memberikan Kesan Apa saja Tapi hanya melalui Satu kata Apa Tersebutkan namanya Apa langsung kesan Yang muncul di Kepalanya Pak Cok Oke 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 baik Syahrul Yassin Limpo Kakak Kakak Nurdin Abdullah Teman Teman Terus dimasak Bupati Bupati Tidak ada saya kenal Saya tidak pernah Berinteraksi Jauh Pak Durdin saya pernah Sama-sama Kenapa saya bilang Seperti Pak Sarul Saya dalam Konsensasi politik Selalu berbeda Betul-betul Rival Tapi Anda bisa lihat saya Dimana-mana saya bisa Pak Nurdin Abdullah Saya pernah sama-sama Bupati Makanya saya bilang Bisa menjadi teman Harus dimasak saya tidak Pernah Saya mau bilang Sahabat Tidak juga ada Kedekatan Teman juga tidak Saya bilang Bupati yang saya tahu Bupati yang kita tahu Oke Aksa Mahmud Nurdin Halid Saudara Saudara ya Oke Saya bisa jelaskan Oke Pak Nurdin Saudara Pak Nurdin Halid Dalam buku saya yang pertama kali Saya perjalanan masih panjang Nanti cari bukunya Itu saya mengatakan Dalam perjalanan politik Saya ada dua guru politik Yang saya sangat hormati Betul Yang pertama Pak Nurdin Halid Dan Sarul Yang membentuk karakter saya Banyak Makanya saya bilang Pak Nurdin itu Ibarat saudara Yang membentuk karakter politik Itu Oke Selanjutnya Munafri Aripuddin PSM PSM Pak Rahman Bandar Iya Bawahan lah Kira-kira ya Sudah sama tadi Bawahan Belum ada Belum ada bawahnya Belum ada Fatmawati Rusdi Istri Bupati Oke 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 Itu haknya Buang Aco Oke Fadli Ananda Fadli Ananda Satu kata Wakil Wali Kota Wah Aco lah ini Irmannya Selimpo Kak None Adik Sahrul None Saya tidak bisa Ya Apa ya Saya kan Kalau pak Keluarga Selimpo itu Saya paling dekat dua Iya Dan dekatnya itu Luar dalam Saya Pak Iksan Pak Sahrul Sama Pak Iksan Pak Iksan Makanya waktu Meninggal orang banyak Betul Lihat saya Padahal dia tahu Dia tahu Saya ripple Dan ada hubungan Saya bilang Sama wartawan Saya tahu Pertanyaanmu Raut mukamu Ya Dari kastur Pertanyaan Yang kau Kau Berharap Ada jawaban Selim begini Yang kau tahu Pertikian saya Dengan Almarhum 10 tahun Tapi saya bersahabat 30 tahun Betul Di 20 tahun Itulah kebahikannya Luar biasa Almarhum buat saya Itulah yang kemudian Membuat Pak Iksan Jadi saya tidak bisa Menilistrasikan Nonek Oke Terakhir Dhani Pomanto Pelupa Cepat sekali Pak Iksan Memberi respon Pelupa Pelupa Tapi kan itu manusiawi Orang lupa He love Apa? Itu manusiawi Tapi kan bukan Pelupa dalam konteks Saya lupa sama Rijal Bisa saja Iya Tapi kalau saya lupa Si Baco Si Bakdu Si ini Lupa semua Itu kan Memang jadi orang yang Pelupa Tidak mengingat Apa yang pernah diberikan Sumbang sinya orang Seperti itu Oke Tapi mudah-mudahan Pak Dhani tidak marah Saya selalu bilang Sama Pak Dhani Ya Saya agak Keras Kritik Dan lain sebagainya Tidak semata-mata Untuk kepentingan saya Untuk kepentingan dia Untuk kebaikan dia Untuk kebaikan Makassar Waktu memimpin Makassar Sampai pesan-pesan saya Orang yang datang Semuanya Untuk kebaikan Saya Apalah Apalah arti Sebuah orang ilham Yang sedang Berada di dalam Tahanan Waktu itu Bayangkan Dalam tahanan Mestinya kan Di saat itu Tingkat Tingkat harga diri kita Terendah Terendah Jadi cuman Cuman yang butuhkan Sentuhan semangat Dari orang Alhamdulillah Dan ikhala itu Boleh kata Dalam 1-2 minggu Pasti datang Pasti menjauh Itu aja kan Tidak ada yang kita harap Cuman dorongan semangat Semangat Motivasi Iya Kan Itu dia bilang Pak SDA sama saya Kalau pulang Orang bebersu Waktu dulu Waktu masih digunturkan Kita cuman di Waktu 2 jam Dan 1 minggu 2 kali Cuman Terus ada Pula Kalau ada tamu datang Pak sabar ya Pak sabar ya Pak Ilham Itu yang datang Semua tadi Gampang aja Bila sabar ya Sabar padahal kita Ini sudah sabar Kita luar biasa Pak Surya Darma Ali Iya Pak Surya Darma Ali Jadi Saya pikir Disitu saya sudah Melewati semua Saya sudah melewati Luar biasa Bahwa Saya selalu mengatakan Pada akhirnya Tidak ada orang Memasuk penjara Tidak ada orang Memasuk penjara Tapi kemudian Saya harus mengatakan Alhamdulillah Kenapa Allah masih sayang Sama saya Luar biasa Saya dapatkan Disitu Allah memberikan Saya nikmat Dunia yang luar biasa Sepanjang Umur saya 45 48 tahun 49 Ketika itu Terus Saya harus melahami ini Tidak Saya depresi Kira-kira Cuma 2 bulan Sudah itu Saya harus sadar Tidak akan Pernah Dahun Sebuah Selai dahun Jatuh Lepas dari Dantingnya Tanpa seisin Allah Tidak akan Pernah perjalanan Hidup manusia Tidak baik Disain Allah Jadi ternyata Kita mau Saya bersujud Ya Allah Saya tidak melakukan Ini semua Kalau kita Bale-bale Kita mau bohong Masa kita mau bohong Sama Allah Saya tidak melakukan Ini semua Tapi ini saya sadar Eh Syukur Mungkin Dikasih begini Masih ada Kau sadar gak 10 tahun Kau jadi wali kota Dengan segara Berapa kali Kau pegang Quran Dalam satu hari Betul ya Itulah hikmahnya Pak Caudu Sekarang Saya bisa Bisa Dua minggu Kata Apa semua Sekarang Setiap Paling tidak Satu hari Satu jurn Bisa Ini yang Alih yang luar biasa Yang kita dapatkan Dan saya bilang Ternyata Luar biasa Saya harus akui Bahwa Penjara bagi orang Yang melihat dari sisi luar Itu selalu Bisa jadi Dia mengatakan Itu tempat hina Tapi kita yang ada Di dalam menjalani itu Merasa menjadi Ini tempat yang sangat mulia Karena dia membawa kita Kembali pada titik nol Bayangkan kita Di situ Di situ Yang ada dalam Baik Nah saya Saya juga Berpikir Sama Kan dua Saya dalam Dalam menjalani proses itu Cuman Saya cuman berpikir Pada keluarga Keluarga Anak saya Keluarga saya Tabah menghadapi Saya cuman beriakini Bahwa saya tidak melakukan Itu semua Ya Karena ini juga Saya mau bilang Sama teman-teman semua Kasian kita Dalam perspektif hukum Tidak kurang 80% Orang Menindakan koruptor Saya bilang sama semua Tidak pada perilaku Hampir 80% Pada regulasi Dan kebijakan Jadi kita tidak Menikmati Uang korupsi Terus tiba-tiba Dianggap koruptor Hukumannya koruptor Dan itu hampir 80% Berarti Salahnya di mana Mungkin Hukum Perspektif hukumnya Yang perlu kita Benahi Seperti itu Terima kasih banyak Pak Ilham Arief Sirajudin Terima kasih Pak Rijal Jamal Ambo Ambo Sayangnya tidak ada Indoknya hari ini Tidak ada Indok Oh disini tidak ada Indok Tidak ada Indok Karena keluar Indok ini Kacau ini Studio Pak Terima kasih banyak Pak Sehat-sehat kita selalu Alhamdulillah Semoga segala apa Harapan Cita-cita Dan mimpi ke depan Dari Pak Acau Bisa kemudian Terlaksana Beserta seluruh Saudara Sahabat Keluarga Handai Tolan Terima kasih banyak Selamat kita pada Saya juga Terima kasih Buat Pemirsa Pemirsa Netizen 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 Yang hari ini Mendengarkan Apa Penyampaian saya Tidak ada niat Sama sekali Untuk Melakukan Melakukan sesuatu Terhadap Diri Seseorang Apalagi dengan Pak Dhani Tetapi saya harus Mengungkapkan Semua apa yang Harus saya sampaikan Oleh karena itu Mari kita menata Kedepan Amin Saya juga terima kasih Diberi ruang Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan berubah Pengacau Amin Amin